Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kembali lagi dengan musik channel Kali ini kita akan melihat Kawasaki ZX25R ya teman-teman ya Tipe ABS ya teman-teman ya Berwarna merah teman-teman Merahnya merah hati ya teman-teman ya Langsung saja kita lihat ini teman-teman Penampakannya ya teman-teman ya Ini teman-teman Depannya teman-teman Ini samping kanannya teman-teman ya Sangat mewah sangat betul-betul teman-teman ya Di atas ada Stripping berwarna silver teman-teman ya Dan di firingnya ada ZX25R teman-teman Dan lampusannya sudah memakai LED Di sini ada berwarna hitam dan kombinasi dengan silver teman-teman ya Yang di belakang lagi di bawah lagi ada Ini hitam hitam dop dan di bawah ada ninjanya Berwarna hitam lagi sininya teman-teman Ini stripping ninjanya ya teman-teman ya Ini ada hangguard Untuk apabila motornya jatuh Jadi terlindungi oleh ini ya teman-teman Firingnya teman-teman ya Nah di atas ini berwarna hitam teman-teman Langsung saja kita lihat Ini dia tangkinya Nah tangkinya full berwarna merah semua teman-teman ya Cuman di sini ada kawas hakinya teman-teman Ini dia teman-teman Merah hati ya teman-teman ya Dan di bawahnya di sini berwarna hitam Di sini ada stripping teman-teman Ada silvernya Ada merahnya Langsung saja ke belakang Di sini ada stripping Berwarna merah Semua sini full hitam ya teman-teman Teman-teman ya Teman-teman ada stripping Berwarna merah Di sini 4 silinder teman-teman ya Ini jognya teman-teman ya Tali ada Tuk Megang Ini jognya Langsung saja kita lihat speedometer Teman-teman ya teman-teman ya Ini dia teman-teman ya Sudah memakai SOA Ini full LED sekarang ya teman-teman ya Speedometernya full digital maaf Full digital Ini tombol sebelah kanannya teman-teman Sebelah kirinya Dan ini satu lagi teman-teman Ini bisa disetel ya teman-teman ya Sudah ada setelannya teman-teman Mau Satu Dua Tiga Empat Sini teman-teman Ada setelannya teman-teman ya Langsung saja kita lihat kaki-kakinya teman-teman Ini dia teman-teman ya Parkboardnya berwarna hitam kilat teman-teman Ada ABS Kalivernya sudah Kawasaki Dia memakai bandun lap Dengan ukuran Bannya sudah besar ya teman-teman ya Langsung saja kita lihat belakangnya teman-teman Ini dia teman-teman ya Di tipe ABS ini Sok belakangnya belum Bisa disetel ya teman-teman ya Seperti tipe RR teman-teman Cuman dia memakai soa juga teman-teman Ini dia teman-teman Siphamnya teman-teman Gitariknya memakai 20 Ban belakang Ban dunlop Dengan ukuran 150 Ber60 per 60 ring 17 teman-teman Ini belakangnya teman-teman ya Ini velaknya teman-teman Apa saja sih perbedaannya Yang ABS Dengan yang RR Perbedaannya Di sok teman-teman Sedangkan disini Soknya tidak bisa disetel Teman-teman ya Sedangkan Yang RR Bisa disetel ya teman-teman ya Apalagi Perbedaannya Perbedaannya Di RR ini Ia bisa Dapatkan Aksesoris Pengaman di tangki Sedangkan Di ABS Tidak teman-teman Oke Apabila kalian ingin Memilikinya Silahkan datang ke Showroom Ninja 1 Di Jalan Iskandar Muda Kota Medan Teman-teman ya Sekian dulu dari kami Jangan lupa Like, Comment, and Share Agar channel kami ini Terus berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh